Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Badai tropis Beryl menghantam wilayah Texas Tenggara pada Senin 8 Juli 2024 kemarin. Badai yang merenggut tiga korban jiwa ini menyebabkan banjir dan memicu pembatalan seribu jadwal penerbangan serta memutus aliran listrik bagi 2,5 juta orang pelanggan. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat memperkirakan badai kategori lima ini akan melemah setelah menghantam kota pesisir Texas. Namun lintasan badai kemungkinan akan memicu tornado di sejumlah wilayah meliputi Texas, Louisiana, dan Arkansas. Sebelum menghantam Texas, badai ini juga telah menghancurkan sejumlah wilayah pada pekan lalu. Antara lain di Jamaica, Grenada, St. Vincent, dan Grenadines, hingga menewaskan sedikitnya 12 orang di Karibia dan Texas. Otoritas setempat kemudian memberikan peringatan dini akan datangnya badai tropis Beryl. Hal ini ditanggapi warga dengan menutup jendela menggunakan papan, menyimpan cadangan bahan bakar, serta persediaan makanan. Sebelum fajar, badai ini mulai datang ditandai dengan angin kencang dan hujan deras yang mengguyur kota-kota seperti Galveston, Sargent, Lake Jackson, dan Freeport. Menjelang siang, suasananya sudah berubah. Pepohonan tumbang hingga memblokir berbagai ruas jalan. Banjir juga mengenangi jalanan. Meski badai sudah berlalu, namun hembusan angin kencang masih terus terjadi di wilayah tersebut. Sementara itu, tim penyelamat berjebaku mengevakuasi warga yang terjebak di rumah-rumah mereka. Pada perkembangan selanjutnya, Pusat Badai Nasional Amerika Serikat menyebutkan bahwa badai Beryl akan menjadi siklon pasca tropis pada hari Selasa dan diperkirakan akan menghantam Oklahoma, Arkansas, dan Missouri dengan hujan lebar. Badai ini akan diperkirakan melintasi bagian timur Texas sepanjang hari sebelum bergerak ke lembah sungai Mississippi dan lembah Ohio pada hari Selasa dan Rabu. Sementara itu, Badan Manajemen Darurat Federal dan Penjaga Pantai Amerika Serikat telah menempatkan petugas mereka untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan. Mereka juga telah menyiapkan air, makanan, dan generator untuk mempermudah upaya tanggap darurat bencana. Otoritas setempat juga telah meliburkan sekolah, sementara bandara telah menghentikan lebih dari 1.300 jadwal penerbangan. Badai ini juga telah memutus aliran listrik bagi lebih dari 2 juta pelanggan listrik rumah dan bisnis. Demikian berita terkini terkait badai Beryl yang mengamuk di Texas dan memutus listrik bagi jutaan orang. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Periska Ruri dan Segenapuru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.